Atau mobil? Oh bukan ketabrak mobil, bukan ketabrak janda Ya kalau ketabrak mobil sakit ya Kalau ketabrak janda kan ya Menjerit kesakitan Master Limbat menjerit kesakitan usai adu kekebalan dengan Ibu Ida Dayak Master Limbat merupakan seorang pesulap yang nama sudah dikenal Sejak dia mengikuti dan menjuarai ajang pencarian bakat The Mentalist Season 2 Mempunyai ciri khas tak pernah berbicara Master Limbat menganut aliran sulap yang disebut Fakir Magic Aksi sulap yang cukup ekstrim dan berbahaya Beberapa aksi berbahaya yang pernah dilakukan oleh pesulap satu ini Ini adalah memasukkan tangan ke minyak panas Berendam di air mendidih dan lain sebagainya Kini, Master Limbat sering membagikan video-video seru dan menarik di kanal Youtube pribadinya Jika dalam video sebelumnya Master Limbat hampiri Ibu Ida Dayak saat melakukan pengobatan gratis Master Limbat menghampirinya ketika tengah melakukan atraksi Maka lewat video yang diunggah kali ini Kedua pesulap dan ilmu abadi beradu kesaktian yang dimiliki Diawali dengan memasukkan api ke dalam mulut Membalurkan api ke sekujur tubuh seperti tangan dan rambut Mengiris tangan, lidah, dan bahkan perut dengan pedang serta pisau tajam Keduanya juga melakukan aksi menghancurkan lampu neon panjang dengan tangan kosong Hebatnya, seluruh aksi yang dilakukan berhasil tanpa ada luka sedikit pun di tubuh keduanya Ditantang terakhir, Master Limbat minta adu ilmu kanuragan kepada Ibu Ida Dayak Respon Ibu Ida Dayak buat netizen heboh Ibu Ida Dayak sekali sentuh leher Master Limbat langsung kesakitan Ida Dayak ungkap tidak ada ilmu yang lebal selain ridot Tuhan yang mahasat Dari ucapan Ibu Ida Dayak, Master Limbat akui kehebatan ilmu kanuragan yang dimilih Ibu Dayak Master Limbat ungkap ingin diobati oleh Ibu Ida Dayak terkait dirinya yang gak bisa bicara Insya Allah, kalau Allah mengizinkan, Master Limbat bisa bicara Tentukan tanggalnya dan kapan kamu ke tempat pengobatan gratis saya Tutur Ibu Ida Dayak pada tanggal 17 April tahun 2023 Sebelumnya, nama Ibu Ida Dayak menjadi sosok fenomenal usai menyembuhkan berbagai penyakit Paling heboh adalah saat Ibu Ida Dayak yang mempunyai nama asli Ida Andriani itu menyembuhkan tukul arowana Perempuan yang dikenal sakti melalui konten videonya itu ternyata baik hati dan tidak sombong Di lain sisi, kabarnya pesulap merah dikenal sebagai sosok yang kerap membongkar trik dukun palsu Karena kegigihan tersebut, dia bahkan sempat diancam untuk disantet Tapi, hal tersebut tak membuat pesulap merah gentar Dia bahkan menantang balik untuk siapapun yang ingin menyatetnya Saya tidak membongkar sulap tapi perdukunan Karena menurut saya sulap itu seni Kayak Guani lebih percaya keperlindungan Allah Bukan gak percaya sihir Kata pesulap merah seperti dikutip FIFA pada Senin, tanggal 17 April tahun 2023 Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua Hotman Paris Tantang Ida Dayak Siap beri 10 rupiah miliar jika berhasil sembuhkan penyakit sang istri Sosok Ida Dayak masih menjadi perbincangan hangat warganet Perempuan yang kerap mengenakan pakaian adat Kalimantan itu Dianggap mampu menyembuhkan berbagai penyakit tanpa bantuan medis Fenomena Ida Dayak ini sampai juga ke telinga pengacara kondang Hotman Paris Hutapea Hotman Paris dikabarkan menantang Ida Dayak Untuk menyembuhkan penyakit sang istri yang sudah diderita selama puluhan tahun Tak tanggung-tanggung, ia akan memberikan hadiah berupa uang sebesar 10 miliar rupiah Jika Ida Dayak berhasil menyembuhkan istrinya Kabar tersebut disebarkan melalui sebuah video yang diunggah oleh akun YouTube Jurnal Informasi pada minggu Tanggal 16 April tahun 2023 Ibu Ida Dayak mendapat tantangan Hotman Paris Jika berhasil sembuhkan istrinya mendapat 10 miliar Demikian judul video tersebut Terima kasih telah menonton!